ya semua kali ini resep simbok mau bikin minuman yang segar-segar namanya bukomanga kalau kalian penasaran tonton terus videonya ya dan jangan lupa di like komen dan subscribe langsung aja kita siapkan bahannya dasa gumut yara ini saya pakai satu bungkus ini beratnya 70 gram terus kita didikan air kurang lebih 600 mili setelah mendidih kita masukin sagu mutiara nya kita masak selama 5 menit ini masaknya dengan metode 537 ya ini udah 5 menit kita matikan kompornya kita diamkan selama 30 menit nah ini setelah 30 menit ya kita diamkan terus kita kasih gula pasir 2 sendok makan atau sesuai selera terus ini kita masak lagi selama 7 menit nah ini setelah 7 menit udah matang ya sagu mutiara nya nah ini setelah dingin hasilnya cantik banget ya terus kita siapkan air air matang secukupnya terus kita masukin sagu mutiara nya ini tujuannya supaya enggak pada templeng ya lalu kita aduk-aduk sebentar lalu kita saring ya nah ini hasilnya setelah kita saring ini cantik banget ya ini kita mau bikin jelinya kita siapkan 5 sendok makan gula pasir lalu kita tambahin satu bungkus terus nutrijel rasa mangga air 400 ml lalu ini kita aduk-aduk dulu ya terus ini kita masak sampai mendidih nah ini udah mendidih lalu kita matikan kompornya lalu kita siapkan wadah kita saring agernya terus ini kita dinginkan dulu nah ini udah dingin lalu kita potong kotak-kotak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini hasilnya setelah kita potong selamat menikmati lalu kita bikin jus mangga ini saya pakai satu buah mangga ini kita iris-iris biar gampang blendernya lalu kita tambahin setengah gelas air air putih biasa ya lalu kita blender lalu kita blender dan ini hasilnya setelah kita blender terus ini kita siapkan ada dua buah mangga ini kita mau potong-potong bentuk kotak-kotak ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini hasilnya setelah kita potong lalu kita siapkan wadah yang agak gede kita masukin sagu mutiaranya terus potongan manganya jelinya terus jus manganya lalu ini susu evaporasi ini satu kaleng ya kita masukin semua lalu kita masukin susu kental manis ini saya pakai tiga saset lalu kita aduk pelan-pelan aduk sampai merata ini kita mau masukin ke kulkas dulu ya supaya dingin ini udah saya siapkan cup plastik kalau kalian susah nyari cup plastiknya bisa diganti pakai gelas pop es ya dan ini bisa kita jual harga 10-15 ribu per cupnya atau sesuaikan dengan harga di daerah kalian masing-masing ya selamat menikmati selamat menikmati seperti itu kalau mau menikmati nah ini saya mau cobain dulu rasanya gimana ya enak banget seger, creamy terus ada asam-asamnya juga ada manisnya ada gurih-gurihnya juga dari susunya dan ini bahannya juga gampang banget dicari, pokoknya kalian harus coba ini mantep banget, seger terima kasih sudah nonton video dari resep simbol jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan jangan lupa dipecet tombol loncengnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati